Kita akan ke informasi yang lainnya ini, kita akan ke informasi terkait dengan beberapa sentra kuliner di kota-kota besar. Tapi masih ada kaitan jalanan COVID karena kita tahu masih banyak warga yang berkerumun dan abai pada progres saat melewatkan akhir pekan kemarin. Bahkan di kawasan Sudirman, Tamrin, Jakarta, petugas membubarkan kerumunan dengan cara unik, yaitu dengan gisira mobil truk penyemprot disinfektan. Kebayang ya, basah kuyuk deh berarti shhh. Tapi pakai disinfektan, bukan sekedar air. Iya, benar juga ya. Kita simak informasi. Inliners, para pedagang dan pengunjung sentra kuliner Sate Taican di sepanjang jalan tentara pelajar Jakarta Pusat langsung berhamburan. Ketika dua unit mobil water cannon menyemprot mereka dengan cairan disinfektan. Petugas sengaja menyemprot mereka karena masih saja membandel berkerumun di tengah meroketnya kasus COVID. Petugas juga membubarkan kerumunan di sepanjang jalan Sudirman, Tamrin dengan cara yang sama, yaitu disemprot disinfektan. Di lokasi lain, petugas menyegel sebuah kafe di jalan Haji Ung, Kemayoran, Jakarta Pusat karena pengelola melanggar aturan PPKM Mikro, yaitu menyediakan fasilitas makan di tempat. Padahal, sudah dua kali kafe ini mendapat peringatan. Akhirnya, kafe disegel selama 3x24 jam. Tidak hanya kafe, petugas di kawasan Seneng, Jakarta Pusat juga membubarkan puluhan pengunjung warung makan tenda. Pengunjung pun panik dan langsung bergegas meninggalkan lokasi. Razia dilanjutkan ke sebuah kafe di kawasan Paseban, Seneng, Jakarta Pusat, dan petugas juga meminta pengunjung untuk membubarkan diri. Petugas juga menyasar para pedagang dan pengunjung pasar Seneng, serta menindak mereka yang kedapatan tidak menggunakan masker dengan benar.